Film penghenatan G30 SPKI adalah sebuah film dokumenter drama yang dirilis pada tahun 1984. Film besutan Arifin Ceynur ini merupakan salah satu film legendaris sepanjang sejarah perfilman Indonesia. Film yang disponsori oleh pemerintah Orde Baru ini sukses besar di jagad sinema Indonesia. Pemutaran perdananya menembus angka 699.282 penonton. Menurut data Persatuan Film Indonesia atau PERVIN, rekor jumlah penonton tersebut tidak terpecahkan hingga tahun 1995. Produksinya pun tak tanggung-tanggung memakan biaya 800 juta rupiah sebagai film termahal saat itu. Sebanyak 10.000 pemain dan figuran diterjunkan dalam pembuatan film ini. Di video ini kita akan membahas riwayat 7 pemeran film penghenatan G30 SPKI yang mungkin belum kalian ketahui. Yuk kita mulai. Terima kasih telah menonton. Presiden Soekarno bukanlah tokoh sentral dalam film ini. Namun, Umar Kayyam dengan piawai memperlihatkan bagaimana Presiden Soekarno berada di ujung tanduk kekuasaannya. Dalam film ini, sang proklamator digambarkan sebagai pemimpin yang gontai akibat riuhnya situasi politik. Wibawanya memudar sebagaimana rambutnya yang mulai tipis. Dalam film ini, Presiden Soekarno diperankan oleh Umar Kayyam. Aktor kelahiran 1932 ini lebih dikenal sebagai budayawan, akademisi, dan kolumnis. Guru besar fakultas sastra UGM ini wafat di Jakarta pada tahun 2002 dalam usia 69 tahun. Sosok Maijen Soeharto mulai hadir pasca terbunuhnya para jeneral TNI Angkatan Darat. Dalam film ini, beliau digambarkan sebagai tokoh protagonis yang kalem namun sigap bertindak. Penampilan heroiknya terlihat saat berinisiatif mengambil alih pimpinan Angkatan Darat tatkala mendengar Kup Dewan Revolusi yang disiarkan radio Republik Indonesia. Dia pun berani berbantah terhadap Presiden Soekarno yang lebih memilih Jenderal Pronoto sebagai pimpinan Angkatan Darat. Soeharto bakpah lawan saat memimpin penggalian lahan pengemburan 6 jenderal di kawasan Lubang Buaya dan menjadi juru bicara kepada publik. Dalam film ini, Maijen Soeharto diperankan oleh Amaroso Katamsi. Aktor kelahiran 1940 ini sebelumnya berprofesi sebagai dokter jiwa di Angkatan Laut dengan pangkat Letnan Kolonel. Amaroso masuk nominasi pemeran utama pria terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 1984. Kemberhasilannya memerankan Soeharto membuatnya akrab dengan keluarga cendana. Amaroso wafat di Jakarta pada tahun 2018 dalam usia 80 tahun. Kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Jadi Jawa adalah kunci. DN Aidit merupakan tokoh antagonis dalam film penghenatan G30 SPKI. Satu ciri khas Aidit dalam film ini adalah kebiasaannya mengisap rokok hampir di setiap adegan. Padahal dalam kehidupan nyata, Aidit melalui resolusi partai menghimbau kader-kadernya untuk tidak merokok dan mengalokasikannya untuk biaya Kongres Partai. Dalam film ini, DN Aidit diperankan oleh Syukbah Asa. Pada era 1970-an, Syukbah adalah anggota Dewan Kesenian Jakarta. Namun, dia lebih dikenal sebagai sastrawan dan jurnalis senior tempo. Kemudian, pemimpin redaksi editor lalu pindah ke panji masyarakat. Syukbah Asa wafat di Pekalongan pada tanggal 24 Juli 2011 dalam usia 70 tahun. Letnan Kolonel Untung Syamsuri adalah komandan batalion Cakrabirawa. Dialah yang menjadi pimpinan militer gerakan 30 September. Dalam film ini, Untung digambarkan selalu berada di bawah pengaruh Aidit sebagai perwira progresif revolusioner. Untung sosok yang bimbang, terutama setelah Soeharto berhasil mengonsolidasikan TNI Angkatan Darat untuk menumpas gerakan 30 September. Untung diperankan oleh Bram Adrianto. Aktor kelahiran 1942 ini memulai karir seninya sebagai anggota Titor Wijaya Kusuma, pimpinan Rendakarno. Namanya Melambung usai memerankan Letkol Untung dalam film pengkhianatan G30 SPKI. Di luar karir film, Bram menekuni minat lain sebagai pelukis dan beras rasta. Sesosok tentara berbarit merah, gagah, dan tampan diperintahkan Majan Soeharto untuk merebut stasiun RRI yang dikuasai oleh pasukan gerakan 30 September. Dialah Kolonel Sarwoedi Wibowo, komandan resimen pasukan khusus Angkatan Darat Sikal Bakal Kopassus. Dalam film ini, Sarwoedi diperankan oleh Didi Sadikin. Saat memerankan Sarwoedi, Didi saat itu tercatat sebagai Kapten Kopassanda yang kini bernama Kopassus. Itulah yang dikatakan oleh Johanna Sunarti, istri Jenderal Nasution saat rumahnya di Satroni Pasukan Cakra Birawa. Dalam adegan itu, Sunarti dengan tegar menggendong putrinya. Ade Irma yang bersimpah darah terkena tembakan. Seorang diri, dia juga nekat menghadapi gerombolan Cakra Birawa agar suaminya, Nasution, dapat melarikan diri ke belakang rumah. Walau tampil singkat, karakter Sunarti tampil apik. Dia diperankan oleh Arzia Dahar atau lebih populer dengan nama Ade Irawan. Ade Irawan yang kini berusia 80 tahun adalah artis peran kawakan Indonesia yang malang melintang di dunia perfilman dan sinetron. Adi Irma adalah karakter paling belia dalam film ini. Dia adalah putri bungsu Jenderal Nasution berusia 5 tahun yang tertembak saat tentara Cakra Birawa menyergap kediaman Nasution. Dalam sebuah adegan lain, Ade yang periang ingin menjadi Jenderal berbintang seperti ayahnya. Dia juga kerap bercanda dan bergurau dengan Om Pierre, Ajudan Jenderal Nasution. Tokoh Ade Irma diperankan oleh Heneke Adinda Tumbuhan yang akrab dipanggil Keke. Keke tak lain adalah putri dari pasangan artis Rima Melati dan Franz Tumbuhan. Kini Keke lebih aktif sebagai sineas di balik layar. Itulah 7 pemeran dalam film pengkhianatan G30 SPKI. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.